Intro Kali ini kita akan membahas tentang Core Data Namun, saya mau beritahukan kepada kalian Bahwa di video sebelumnya saya sudah membahas tentang Hewan Invertebrata Nah, kali ini kita akan bahas Core Data Ada pun yang pertama kita bahas dalam video kali ini adalah Ciri-ciri dari Core Data Core Data berasal dari Core Data Horde Yang berarti Dawai atau Senar atau Tali Jadi, ciri-ciri Core Data ini tubuh simetri bilateral Memiliki susunan pusat yang berbentuk pembuluh Memiliki korda dorsalis atau kerangka sumber tubuh Memiliki beberapa celah faring Adanya segmentasi pada bagian otot Serta syaraf Film Cordata Terdiri atas tiga subfilm Yaitu Urochordata Sepalocordata Dan Fertebrata Yang pertama adalah Urochordata Urochordata disebut sebagai Tunukata Tunikata Urochordata berasal dari kata Aura Yang artinya Ekor dan Korde artinya Dawai Atau Senar atau Tali Jadi, kebanyakan dari Urochordata ini Berbentuk seperti kantong kecil Umumnya hidup sebagai hewan bentik Dan beberapa jenis yang lain sebagai plankton Berikut adalah gambar yang saya sajikan Contoh dari Urochordata Yang kedua adalah Cepalocordata Nah, Cepalocordata dikenal sebagai Lanselet Ya, contohnya itu adalah Ampioxus lanceolatus Bentuknya seperti ikan Ataupun badan panjang Dengan tidak melebihi 5,8 cm Dan meliputi 30 spesies Biasanya menguburkan diri dalam tanah Nah, Corda dorsalis Ada seumur hidup Dan meluas di sepanjang badan Sedangkan Gonocoris Dimana hewan jantan dan betina sama Fertilisasi terjadi secara eksternal Kemudian terdiri atas satu kelas Yaitu Leptokardi Nah, berikut adalah gambar Dari hewan yang termasuk ke dalam Sufilum cepalocordata Yang ketiga adalah Vertebrata Nah, ciri-ciri umum dari vertebrata Yaitu sebagian atau seluruh dari Notocorda diganti oleh Ruas tulang belakang Memiliki endoskeleton Memiliki tengkora atau kranium Yang berisi otak Ukuran tubuh variasi Bentuk tubuh simetri bilateral Sistem perdana darah tertutup Sistem pencerna lengkap Dan memiliki anggota badan Yang berfungsi sebagai alat gerak Klasifikasi dari vertebrata Terdiri atas yang pertama Pisces Kemudian ada Aves, Reptil, Mamalia, dan Amfibi Kita akan bahas masing-masing Dari kelima kelas Dari vertebrata Berikut Yang pertama adalah Pisces Ada pun ciri-ciri dari Pisces Yaitu tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor Pada umumnya Bersisik Yang mana terdapat 4 tipe sisiknya Gonoid, Plakoid, Stenoid, dan Sikloid Pisces Bernafas dengan insang Memiliki perdana darah Bersifat Voikiloterm Perdana darah tertutup Tunggal Sistem pencerna lengkap Alat kelamin terpisah Atau hermafrodit Alat ekskresif Berupa ginjal Dengan tipe Pronevron Atau mesonevron Klasifikasi dari Pisces Ataupun ikan Dibagi menjadi 3 kelas Yaitu Agnata Kondrokties Dan Osteisties Kita akan bahas masing-masing Dari klasifikasi Pisces tersebut Yang pertama adalah Kondrokties Kondrokties Memiliki ciri-ciri hidup di laut Kulit tubuh tertutup oleh sisi Plakoid kasar Endoskeleton terdiri dari tulang rawan Memiliki 2 pasangan sirip ekor Mulut terletak di bagian bawah Alat pencerna lengkap Lubang hidung berpasangan Dan alat kelamin terpisah Contoh dari hewan Kondrokties Adalah ikan hiu Yang kedua adalah Osteisties Osteisties Memiliki ciri-ciri hidup di laut Air tawal Mereka Tawarawa Ukuran tubuh bervariasi Ikan bertulang sejati Kulit ditutupi sisik Bertipe ganois Psychoid Otot tubuh bersegmen Memiliki gelembung renang Darah berwarna pucat Dan memiliki limfa Berwarna merah Ada pun contoh-contoh Yang termasuk Kedalam kelas Osteisties Adalah Ikan terbang Kuda laut Kemudian ikan arwana Dan masih banyak Jenis-jenis ikan yang lain Sekarang kita masuk Ke kelas Aknata Ada pun ciri-ciri Dari kelas Aknata Yaitu Mulut bundar Tidak memiliki Anggota badan yang berpasangan Tidak memiliki Lempeng perlindungan eksternar Reproduksi seksual Eksternal Gonat Satu dan besar Dilengkapi dengan saluran Poikiloterm Otak bergembang Dengan 8 atau 10 pasang Secara kronial Memiliki 2 ginjal Dengan saluran Urogenital papilla Celah insang 6-14 Kemudian Tengkorak Melengkung ke dalam Mulut Ventrol anterior Dan suktorial Bodi panjang Rampung dan Bulat Dengan daerah Ekor mengecil Ada pun contoh Yang termasuk Kedalam kelas Aknata Yaitu Ikan lamprey Ikan lamprey laut Lamprey sungai Kemudian Ikan Maxine SP Atau Hugfish Ini dia contoh Kelas dari Aknata Yaitu Ikan Maxine Kelas Maxine Atau Hightfish Kemudian Lamprey Nah Ini dia Contoh-contohnya Lagi Tampak bawah Ada tampak samping Nah Peranan Pisces Dalam kehidupan Manusia Siapa sih tahu ya Ada yang sebagai Smurfotein Mengandung asam lemak Tidak jenuh Kulit dapat dimasak Dan dibentuk dompet Atau yang lain Tulang dapat dijadikan Lem Sebagai ikan hias Pemberantasnya Secara biologi Namun Beberapa ikan ganas Bisa merugikan Bagi manusia Yang kedua Adalah Kelas Amfibi Amfibi Berasal dari Dua kata Yaitu Amfibi Dan bios Amfibi artinya Dua Dan bios Artinya hidup Jadi kelas Amfibi Merupakan Hewan-hewan Yang mempunyai Dua fase dalam hidupnya Yaitu Fase kehidupan darat Dan fase kehidupan di laut Contoh dari Kelas Amfibi Adalah Katak dan Salamander Contoh Amfibi Tidak berkaki Adalah Saecilian Amfibi Tidak hidup di air laut Tetapi hidup di air tawar Nah Amfibi Ini merupakan Hewan Poikiloterm Atau berdarah dingin Peran Amfibi Dalam kehidupan manusia Katak Katak ini Diambil daging dan telurnya Untuk dimakan Kulit dapat dimasak Untuk dibuat jagar Atau barang kerajin lainnya Nah Menghasilkan hormon Perangsang gonad Yang memiliki efek sama Dengan hormon Perangsang gonad Yang terdapat dalam Uhurin wanita hamil Jadi dapat digunakan Untuk tes kehamilan Nah Katak juga bisa digunakan Sebagai pemberantas nyamuk Ya Kemudian Kodok Yang memiliki racun Dihasilkan Dapat dimanfaatkan Sebagai penguat Denyuk jantung Nah Kemudian racun katak Biasanya orang India Menggunakan racun tersebut Untuk Racun panah Nah Berikut adalah Contoh-contoh Yang termasuk Kedalam Kelas Amfibi Selanjutnya Reptilia Reptilia Juga berasal dari Bahasa latin Repto Yang artinya melata Jadi Reptilia ini merupakan Anggota dari Kelas Kadal Buaya Kura-kura Ular Cica Penyubiawa Dan lain-lain Reptilia ini Hidup di darat Perairan tawar Rawah-rawah Dan laut Namun Reptilia cenderung Beradaptasi Dengan kehidupan Di darat Nah Kalian juga Perlu tahu Bahwa Reptilia ini Cenderung berumur panjang Misalnya nih Penyu dan kura-kura Mampu hidup sekitar 20-100 tahun Buaya dan ular besar Mampu hidup sekitar 25-40 tahun Nah Ular kecil Mampu hidup Berumur sekitar 20 tahun Nah Klasifikasi dari Reptilia itu Terdapat 65 spesies Ya Yang sudah Didentifikasi Dan Dikelompokkan Kedalam Ordo Rinko Sepalia Contohnya itu Tua Tara Yang hidup di pulau-pulau Kecil Salandaya Baru Kemudian ada Ordo Selonia Contohnya Bangsa kura-kura Penyu Kemudian penyu hijau Penyu belimbing Nah Ada juga Krokodilia Krokodilia ini Bangsa Aligator Dan buaya Contohnya itu Buaya muara Buaya air Buaya Buaya darat Tidak termasuk Selanjutnya Ada Sekuamata Sekuamata ini Bangsa kadal Dan ular Nah Sekarang kita Masuk ada Bagian-bagian Dari buaya tadi Bagian-bagian Dari Sekuamata Bangsa kadal Nah Contohnya ini Ada Ordo Sauria Cicak rumah Kemudian ada Ampisbena Contohnya itu Kadal cacing Ada juga Serpentes Atau ular Contohnya Ular buah pembelit Ular sanca Ular laut Ular welang Dan lain-lain Peranan reptili Dalam kehidupan manusia Bisa sebagai Bahan pangan Misalnya Daging dan telur ular Penyu Bisa juga Sebagai obat-obatan Yaitu Minyak Dan bisa ular Sering digunakan Sebagai obat Obatan Kemudian bisa juga Sebagai bahan kosmetik Contohnya Minyak bulus Bisa juga Sebagai predator alami Yaitu Memangsa serangga Dan tikus Nah ini dia Contoh-contoh Dari hewan Yang termasuk Kedalam Kelas reptil Selanjutnya Aves Aves berasal Dari bahasa latin Yang dipakai Sebagai nama Kelasnya Sedangkan Ornis Dari kata Yanani Dipakai dalam Ornitologi Yang berarti Ilmu yang mempelajari Burung-burung Nah Aves Merupakan Evolusi Reptilia Telur Dari Arminiotik Dan sisik Pada kaki Hanyalah dua Di antara Semua ciri khas Reptilia Yang ditemukan Pada burung Nah Akan tetapi Burung modern Tampak sangat Berbeda Dari reptilia Karena Memiliki Bulu Sebagai alat Untuk terbang Lainnya Yang khas Seperti sayang Jadi Aves Merupakan Kelas tersendiri Dalam Kingdom Animalia Aves Atau burung Memiliki Ciri umum Yang berbulu Dan kebanyakan Di antara Mereka Bisa terbang Nah Ciri lain Dari Aves Itu Ukuran tubuh Bervariasi Mulut Berparuh Mata Berkembang Dengan Baik Kemudian Memiliki Sepasang Kaki Untuk Berjalan Kemudian Memiliki Sayap Untuk Terbang Nah Nah Inilah Struktur tubuh Dari Aves Nah Aves Terdiri Atas Berapa Ordo Ada Ordo Galiformes Contohnya Ayam Dan Kalkun Ada Ordo Pesitasi Formes Contohnya Kakatua Dan Betet Ada Ordo Pasir Formes Contohnya Kutilang Ada Kolumbi Formes Contohnya Merpati Perkutut Ada Juga Ordo Strigiformes Contohnya Itu Burung Hantu Selanjutnya Ada Ordo Pesiformes Contohnya Itu Burung Pelatuk Ada Juga Ordo Falconiformes Contohnya Alang Dan Selanjutnya Ada Ordo Struthioniformes Contohnya Burung Untah Nah Ini Contoh-contoh Dari Kelas Aves Ada Bangal Punguin Kaisar Ada Juga Burung Untah Selanjutnya Mamalia Sudah Pasti Tahu Mamalia Ini Merupakan Binatang Yang Menyusui Dari Kelas Hewan Vertebrata Yang Dicirikan Oleh Adanya Kelanjar Susu Jadi Bisa Menghasilkan Susu Sebagai Sumber Makanan Enaknya Memiliki Rambut Kemudian Tubuh Endoterm Otak Mengatur Sistem Pernah Darah Termasuk Jantung Yang Beruang Empat Memiliki Lebih Dari 5000 Genus Secara Filogenetik Disebut Mamalia Adalah Semua Turunan Dari Nenek Moyang Monotremata Cerium Yang Lain Tubuhnya Terdiri Atas Kepala Leher Badan Dan Ekor Jadi Angkota Gerak Depan Dan Belakang Memiliki Jari Angkota Gerak Termodifikasi Untuk Fungsi Berlari Menggali Lubang Berenang Terbang Pada Jari Terdapat Kuku Atau Cakar Mamalia Juga Meliki Kelenjar Susu Atau Gelam Dula Mamai Di Dada Perut Atau Diketia Angkota Badan Kelenjar Susu Pada Individu Betina Dapat Mengeluarkan Air Susu Setelah Kelahiran Anak Kemudian Mamalia Juga Meliki Rambut Dalam Satu Fase Kusiduk Jadi Hal air Rambut Tersebut Tumbuh Dalam Kantong Yang Mengeluarkan Minyak Pada Kulit Mamalia Bersifat Homo Atau Pada Panas Ruas Belakang Leher Pada Mamalia Berjumlah 7 Buah Mamalia Juga Meliki Sekat Yang Membatasi Rongga Dada Dengan Rongga Perut Yang Disebut Diafragma Mamalia Bernafas Dengan Paru Sistem Ekstresi Mamalia Berupa Ginjal Alut Indra Berupa Mata Telinga Lidah Dan Hidung Mata Dilindungi Kemudian Meliki Tiga Tulang Pendengaran Yaitu Martir Lantasan Dan Sangurdi Klasifikasi Terdiri Atas Tiga Ordo Ada Monotremata Mamalia Berterur Contohnya Landa Semut Ada juga Marsupilia Atau Mamalia Berkantong Contohnya Kus-kus Ada juga Insectivora Pemakan Serangga Contohnya Celut rumah Ada juga Tupoe Deam Atau Tupoe Contohnya Tupoe Panah Ada juga Rodentia Hewan Pengerat Contohnya Tikus rumah Ada juga Edentara Atau Kukang Contohnya Armadillo Yang Berperisai Sisik Ada juga Polidota Contohnya Tenggeling Jawa Ada juga Karnivora Singa Rimau Ancing Ataupun Pemakan Daging Ada juga Primata Contohnya Lemur Kerdil Ada Macaca Mulata Simpanse Dan Lain-lain Ini dia Contoh-contoh Gambar Yang Termasuk Dalam Kelas Mamalia Keluar Pengisap Darah Lemur Ekor Cincin Juga Landak Peranan Dari Mamalia Dalam Kehidupan Manusia Ada yang Menguntungkan Dan Merugikan Yang Menguntungkan Sebagai Bahan Makanan Hiburan Alat Transportasi Membajak Tanah Sawah Bahan Industri Kulit Bahan Mal Barang Kerajinan Sedangkan Yang Merugikan Dapat Menyebar Kuman Penyakit Pemakan Buah-buahan Kebun Dan Perusalahan Pertanian Oke Demikian Penjelasan Saya Tentang Hewan Partai Berata Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya